Intro Di tengah pertumbuhan perekonomian global menuntut Indonesia memanfaatkan peluang sekecil apapun. Persaingan pasar dunia memicu Indonesia untuk terus berkembang, salah satunya dengan pemanfaatan teknologi dalam dunia usaha. Munculnya unicorn-unicorn Indonesia di kancah industri startup dunia, tidak terlepas dari semangat dan kreativitas yang tinggi dari anak bangsa dalam mengarungi era digital untuk memujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dan meningkatkan daya saing di pasar internasional. Bia Cukai dengan semangat yang sama terus mereformasi diri untuk menjadi institusi yang makin kredibel dalam menjawab tantangan di era ekonomi digital. Menapaki tahun kedua penguatan reformasi kepabainan dan cukai dengan mengusul empat tema besar, penguatan integritas, budaya organisasi dan kelembagaan, optimalisasi penerimaan dan penguatan fasilitasi, serta efisiensi pelayanan dan efektivitas pengawasan, telah berhasil meluncurkan berbagai program antara lain penyempurnaan sistem manajemen kinerja, kantor mudaran berbasis teknologi, otomasi sistem pelayanan dan pengawasan, serta integrasi sistem manajemen risiko. Melalui Smart Custom System, otomasi sistem yang terintegrasi di semua lini proses, bisnis kepabainan dan cukai dilakukan secara berkelanjutan. Bia Cukai telah membangun berbagai program aplikasi berbasis teknologi informasi di antaranya, aplikasi fasilitas meliputi CESA manifest free threat zone dan CESA tempat penimbunan berikat yang tersentralisasi dan terintegrasi, CESA barang kiriman untuk pelayanan yang transparan dengan menyediakan web-based tracking dan mobile, aplikasi pengawasan meliputi Indonesia Smart Customs and Excise dan Passenger Risk Management, sistem informasi dan pelayanan cukai, CESA untuk patroli laut dan sarana operasi, aplikasi perekaman kekayaan intelektual, CESA mobile pengguna jasa yang dapat digunakan untuk tracking barang kiriman, tracking dokumen impor dan ekspor, serta tracking manifest. Di sektor pelayanan perizinan dan sektor perdagangan, Bia Cukai telah berperan aktif dalam menciptakan berbagai terobosan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas layanan dan efisiensi biaya, mendukung percepatan arus barang, serta mewujudkan peringkatan kemudahan dalam berbisnis, sehingga 45 izin transaksional di kawasan berikat dihapus menjadi 3 perizinan online, perizinan untuk kawasan berikat yang tadinya maksimal 10 hari kerja menjadi 1 jam, percepatan janji layanan kawasan berikat dari 5 hari menjadi 1 hari, pelayanan pemeriksaan fisik yang sebelumnya dilakukan maksimal 2 hari kerja menjadi 1 hari kerja, rata-rata waktu penyelesaian proses kepabayanan dari 0,87 hari di tahun 2017, menjadi 0,59 hari di tahun 2018. Kontakt Center Bravo B. Cukai 1525 berhasil menjadi top 10 contact center dalam ajang The Best Contact Center Indonesia 2018. Klinik Informasi dan Asistensi Ekspor-Impor secara terpadu dan sinergis antar Kementerian Lembaga juga berperan dalam bentuk pemberian informasi serta asistensi terkait dengan investasi perizinan, insentif fiskal dan prosedur, akses pasar, standar dan pameran produk, akses bahan baku, dan kerjasama perdagangan. Di sektor industri, pran aktif B. Cukai dalam mendukung pembangunan industri nasional melalui insentif fiskal dan prosedural telah mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dimulai dengan peresmian Pusat Logistik Berikat Generasi Kedua oleh Presiden Joko Widodo di tahun 2018, menyusul keberhasilan Pusat Logistik Berikat Generasi Pertama. Hasil survei terbaru yang dilakukan oleh University Network for Indonesia Export Development atas insentif fiskal dan prosedural yang diberikan B. Cukai terhadap perusahaan penerima fasilitas kawasan berikat dan kemudian impor tujuan ekspor menunjukkan kontribusi ekonomi yang signifikan. Fasilitas kawasan berikat dan kemudian impor tujuan ekspor telah menyerap 1,95 juta tenaga kerja dengan jumlah jaringan usaha sebanyak 95.251 perusahaan memberikan nilai tambah sebesar Rp402,3 triliun dan memiliki kontribusi terhadap ekspor nasional sebesar 34,37 persen berkontribusi Rp85,49 triliun terhadap pajak pusat dan berkontribusi Rp5,26 triliun terhadap pajak daerah. Di samping itu, penetapan ambasador fasilitas kepabenan dan peluncuran all new kawasan berikat dalam rebranding kawasan berikat yang mengusung prinsip trust and verify, otomasi, risk management, partnership dan self-manage bondage semakin menambah kemudahan dan kepastian berusaha bagi pelaku industri. Dalam melindungi negeri dari keluar masuknya barang ilegal seperti narkoba, flora dan fauna yang dilindungi dan barang-barang terkait kegiatan terorisme serta peredaran barang kena cukai ilegal becukai secara konsisten terus meningkatkan pengawasan. Operasi Jaring Sriwijaya, Operasi Jaring Walasea, Operasi Gempur dan 4 Kor Kastima yang didukung dengan Special Enforcement Team Customs Narkotik Team dan Unit K9 merupakan instrumen penting dalam menjalankan tugas pengawasan. Membuka tahun 2018, Unit Pengawasan Becukai bersinergi dengan aparat penegak hukum lainnya berhasil melakukan penggagalan penyelidupan narkotika berupa sabu sebanyak 2,6 ton. Keberhasilan tersebut berlanjut hingga akhir 2018. 17.856 kasus berhasil ditindak dengan nilai barang hasil penindakan meningkat sangat signifikan. Pada tahun 2016, sebesar 3,935 triliun rupiah, 2017 sebesar 7,051 triliun rupiah, dan di 2018 sebesar 11,598 triliun rupiah. Persentase rokok ilegal di pasaran pun mengalami penurunan yang tidak kecil. Berdasarkan hasil survei terbaru oleh Universitas Gajah Mada, persentase rokok ilegal di pasaran turun dari 12,14% menjadi 7,04%. Hal ini mengindikasikan pengawasan yang efektif telah berhasil mendorong kebatuan pengguna jasa di bidang cukai. Program menertiban impor, cukai, dan ekspor beresikuti juga telah berkontribusi dalam perekonomian Indonesia. Sejak direklarasikan pada 12 Juli 2017, terjadi beberapa peningkatan baik segi penerimaan negara maupun kepatuan pengguna jasa. Melalui program sinergi dengan Direktur Jenderal Pajak, Base UK melakukan joint analysis and audit, joint endorsement, serta joint assistance. Hasilnya terjadi penurunan jumlah entitas impor beresiko tinggi sebesar 46%, peningkatan tax base sebesar 62%, dan peningkatan jumlah akumulasi bea masuk dan pajak dalam rangka impor sebesar 47%. Bea cukai merupakan instansi dibuat Kementerian Keuangan yang bertanggung jawab mengumpulkan penerimaan negara berupa bea masuk, bea keluar, cukai, dan pajak dalam rangka impor. 27,5% dari total penerimaan perpajakan di tahun 2018 merupakan sumbangsi dari bea cukai. Peningkatan devisa impor dan pembayaran sebagai dampak berjalannya program penertiban impor, cukai, dan ekspor beresiko tinggi, program sinergi dengan Direktur Jenderal Pajak, intensifikasi barang kena cukai berupa pengenaan penggunaan cukai terhadap hasil pengolahan tembakau lainnya, serta inovasi-inovasi yang digulirkan dalam program reformasi bea cukai menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam pencapaian target yang diamanatkan oleh rakyat sebesar Rp194,1 triliun. Bea cukai berhasil menorekan total capaian penerimaan di atas target sebesar 105,9%. Penderimaan yang berhasil dicapai bea cukai terdiri dari bea masuk sebesar Rp39 triliun atau Rp3,3 triliun di atas target, bea keluar sebesar Rp6,8 triliun atau Rp3,8 triliun di atas target, dan cukai sebesar Rp159,7 triliun atau Rp4,3 triliun di atas target. Pencapaian tersebut merupakan upaya dari seluruh satuan kerja bea cukai untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Untuk menjadikan instansi ini semakin baik, bea cukai melalui program pembinaan mental nasional terus berupaya membentuk mental pegawai yang berintegritas dan profesional. Kerja keras dan jerih payah bea cukai dalam menjaga integritas menorekan beberapa capaian di antaranya. Pada hasil survei penilaian integritas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, bea cukai menempati peringkat ketiga dari 36 Kementerian Lembaga dan Pemerintahan Daerah. Pada survei kepuasan penggunaan layanan oleh Universitas Gajah Mada, bea cukai meraih indeks 4,2 dari skala 5, penetapan 6 kantor wilayah bebas korupsi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, bea cukai sebagai bagian dari Kementerian Keuangan turut berkontribusi dalam mencapaian Kementerian Keuangan sebagai instansi dengan penerapan LHKPN terbaik dan kementerian dengan sistem pengendalian gratifikasi terbaik oleh KPK. Sebagai bagian dari masyarakat internasional dan dalam rangka mewujudkan visi sebagai institusi kepabayaan terkemuka di dunia, bea cukai turut aktif dalam menjalin kerjasama dalam bentuk hubungan bilateral, regional, maupun multilateral dengan berbagai administrasi kepabayaan negara lain. Tidak terhenti sampai di situ, bea cukai juga turut ambil bagian dalam mendukung kelancaran pelaksanaan berbagai kegiatan besar internasional di Indonesia, yaitu Pesta Olahraga ASEAN Games ke-18, ASEAN Para Games ke-3, dan penyelenggaran Annual Meetings IMF World Bank Group 2018. Seluruh capaian yang telah dihasilkan tidak luput dari koordinasi dan sinergi dengan instansi terkait seperti TNI, Kepolisian, Kejaksaan, Bakamla, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, BNN, BNPT, BIN, BAIS, Imigrasi, Karantina, dan pemerintah daerah. Terdepan berbagai tantangan menjadi sebuah kesecahayaan yang harus dihadapi, sehingga sinergi positif tetap dibutuhkan untuk mewujudkan perekonomian Indonesia yang bersih, sehat, dan sejahtera. Sadaran adalah matahari, kesabaran adalah bumi, keberanian menjadi cakrawala, dan perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata. Tugas mulia dari rakyat harus ditunaikan, tiada kemajuan tanpa perubahan. Demi janji kepada Republik, mari dikumpul Bia Cukai untuk menjadi makin baik. Sampai jumpa di video selanjutnya.